Halo semuanya berjumpa lagi di channel Imoled di video kali ini kita akan membuat fungsi update ya di spreadsheet melalui kodular kita akan memperbarui data bagaimana caranya Oke sekarang kita buka proyek kita sebelumnya nah di proyek kali ini kita akan membuat fungsi update-nya ini dibeda layar ya atau kita akan menambahkan screen lagi nah disini kita bisa ke screen gua ya karena mirip-mirip kita copy screen saja kita namakan screen 3 ya kita copy nah disini sudah muncul screen screen 3 ya Oke boleh kita ganti titelnya jadi terbaru data Oke kita nggak pakai speaker disini sepertinya kita buang Oke kita ganti dengan label label di atasnya Oke kita fungsinya nama data kita posisikan ke center ya nah seperti ini lalu untuk button 1 kita ganti juga nama textnya ternyata jadi perbarui data Oke kita langsung saja ya ke blog karena semuanya sudah sama Oh di di text box 1 kita buat read only ya agar tidak bisa diubah untuk nomornya Oke kita coba ke blog di text box kita set labelnya dulu ya set label 1-1 text kita kosongkan saja seperti ini nama data ya kan kosong nama data nama data nama data ya oke oke untuk tulisnya kita delete saja karena tidak terperlukan lagi oke di sini di button 1 kliknya kita ganti di bagian progress dialog kita ganti dengan kembali data oke untuk fungsinya kita ganti dari create menjadi update dan start value nya kita ganti menjadi label 1 oke seperti ini oke ini ada yang tertentu ini ada yang tertentu ini ada yang tertentu ini ada yang tertentu ini kita gunakan kelihatan ketika screen kita ganti akan backpress maka dia akan ke screen 1 jika dia akan ke screen 1 juga dengan membawa value label 1 oke kita pindahkan disini oke disini kita bisa pindah ke script dulu ya teman-teman eh teman-teman sudahthumb okay jadi kita kalian akan menggunakan tiga variabel yang bernama nomor nama dan alamat dan juga kita punya variabel sh.getpassrow untuk mencari data terakhir di spreadsheet dan ini data nomor sh.getrange.getvaluenya ini kita untuk mencari data nomor yang sudah ada di spreadsheet jika nomornya sama maka kita akan melakukan update dengan menggunakan fungsi set value ya untuk mengupdate data dispatch ok dan dia akan mengembalikan fungsi data berhasil di babak oke seperti ini saja kita tinggal terapkan ya ganti memen baru kita terapkan oke kita salin url nya dan kita paste ke kodimat kita kita paste di screen 3 ya di bagian ini paste oke kita tambahkan dulu ya sheet nya ada di label text oke kita paste screen 2 kita copy lagi ya selalu tidak ada diuggle 3 masa oke lalu screen 1 uang satu ada di bagian ke choosing kita copy lagi ke paste oke di screen 1 kita akan menamakan fungsi perbarui ya disini di list view long text ada button 2 text itu masih kosong jadi kita isi dengan text perbarui disini kita ke after choosing ya ada if dan dan disini if choice nya adalah hapus dia akan melakukan fungsi hapus dan jika dia memilih kita pakai else if ya disini else if dia memilih dia memilih fungsi perbarui dia akan menjalankan dia akan pindah-pindah saja ke screen 3 akan pindah ke screen 3 dengan membawa value talis yang menulis disini pertama adalah list view list view selection dan disini adalah nama data2 text oke sampai disini berarti kita ke screen 3 lagi dan disini kita rubah ya oke kita buat variabel namanya variabel data data dari list view list view oke oke ini yang dari list view selection ya kita seperti ini kita split text kita split text add add bn oke kita pilih listnya select list item dari list hit start listindex pertama oke kita tambahkan disini nama datang kita pilih item yang kedua oke disini kita ke screen 1 initialize kita ganti ya semuanya oke mulai dari label dulu dari labelnya kita pakai get nama data disini nama data oke lalu text box 1 kita replace di sini kita copy ya ini segmen khusus pertama itu adalah nomor nomor kasih oke kita select ya jadi list view selection ini kita lihat dulu kita lihat dulu kita lihat dulu oke ini oke kita lihat dulu oke untuk semuanya kita bisa focus aja xbox2 xbox3 oke ini kita ganti indeksnya menjadi 2 ini kita ganti jadi alamat kita ganti menjadi nama oke kita beri tambahan ya kalau misalkan get start value-nya itu kosong kita pakai ini ya ismp jika get start value-nya itu atau empty atau kosong gitu ya notifikasi baru dibuka total pindah ke screen 3 gitu ya maka dia akan ke screen 1 oke lalu kita berikan else disini jika tidak atau ada nilainya ya maka kita bisa pindahkan ini ke else oke seperti ini teman-teman oke kita langsung saja tes ya ke kompanion oke disini nah kita bisa ke screen 1 ya disini lalu kita pilih nomor berapa ya kita pilih nomor yang 8 saja kita klik yang lama disini kita pilih nomor berapa ya kita pilih nomor berapa ya kita coba lihat disini oke oke ini masih screen 1 disini ya kita pilih nomor berapa 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 ya bisa di hadir lihat kita di sini nomor 10 ya kita pilih nomor berapa ya orang yang legal banget kita pilih nomor nah disini sudah terganti ya jadi gang singgong kita lihat di sini sudah sudah terganti ya atau ya setengah terjadi kita coba data yang lain kita coba ya atau yang lain kita coba nomor 9 kita coba sudah muncul disini kita coba ganti namanya menjadi James disini kita ganti dengan gang gang rakyat kita perbarui data oke data berhasil diperbarui data sudah berubah ya kita ke data 3 kita coba untuk data 3 kita coba di nomor 14 kita ganti namanya menjadi dan naruto kita tambahkan kecamatan konoha oke kita tambahin spesial karakter ya nah seperti ini oke kita perbarui data oke sudah berhasil ya sip oke kalian bisa coba ya teman-teman semoga berhasil juga seperti ini dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan sekian terima kasih selamat menikmati Terima kasih.